Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, teman-teman. Hari ini kita akan menjelajahi dunia yang unik dan menarik dari salah satu hewan rusak. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Mari kita mulai. Tahukah kamu bahwa ada lebih dari 50 jenis rusa yang berbeda di seluruh dunia? Ini mencakup berbagai spesies dan subspesies yang hidup di berbagai habitat, mulai dari hutan hujan tropis hingga padang rumput dan daerah pegunungan. Mari kita bahas beberapa jenis rusa yang menarik. Rusa merah, Cervus elafus. Juga dikenal sebagai rusa hutan. Rusa merah adalah salah satu jenis rusa yang paling umum dan tersebar luas. Mereka dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk hutan, padang rumput, dan pegunungan rendah. Rusa kutub, rangiver tarandus. Beradaptasi dengan kehidupan di lingkungan arktik, rusa kutub memiliki bulu tebal dan kaki yang kuat. Mereka terlibat dalam migrasi panjang untuk mencari makanan. Selama musim dingin yang keras, rusa sambar, rusa unicolor. Rusa ini sering dijumpai di Asia dan memiliki ukuran tubuh yang besar. Bulu mereka coklat tua dan memiliki tanduk yang indah pada rusa jantan. Rusa aksis, aksis-aksis. Dikenal dengan corak bulu yang indah, rusa ini banyak ditemukan di India dan Sri Lanka. Rusa aksis juga dikenal sebagai cital. Rusa per David, ela furus davidianus. Merupakan jenis rusa yang sangat langka dan kritis terancam punah. Aslinya berasal dari Cina, namun sekarang hanya dapat ditemui di kebun binatang dan upaya konservasi khusus. Rusa ro, capreolus capreolus. Rusa ini lebih kecil dibandingkan beberapa spesies rusa lainnya dan dapat ditemui di Eropa, Asia Barat, dan Asia Tengah. Mereka memiliki bulu coklat abu-abu dengan bercak putih pada pantat. Penting untuk diingat bahwa setiap jenis rusa memiliki perilaku, habitat, dan karakteristik fisik yang berbeda. Keberagaman ini menunjukkan adaptasi rusa terhadap lingkungan tempat mereka hidup dan upaya konservasi sangat penting untuk melindungi keberlanjutan semua jenis rusa di dunia. Meskipun rusa tidak mampu terbang seperti burung, beberapa jenis rusa memiliki kemampuan melompat yang mengesankan. Ini bukan hanya trik panggung, melainkan keahlian alaminya yang membantu mereka menghindari pemangsa atau mengatasi rintangan. Mari kita bahas lebih detail. Kemampuan melompat yang luar biasa. Rusa memiliki otot kaki yang kuat dan lentur memungkinkan mereka melompat dengan ketinggian yang mengesankan. Beberapa spesies rusa dapat melompat hingga 2,5 meter atau lebih. Menghindari pemangsa Melompat memberikan keuntungan besar bagi rusa dalam menghindari pemangsa seperti serigala atau singa. Dengan meloncat tinggi, mereka dapat dengan cepat melintasi rintangan atau memasuki daerah yang sulit dijangkau oleh pemangsa. Musim kawin dan pertarungan Pada musim kawin, rusa jantan sering terlibat dalam pertarungan untuk memperebutkan betina. Kemampuan melompat digunakan untuk mendominasi lawan atau menunjukkan kekuatan mereka dalam persaingan ini. Teknik perlindungan Melompat juga dapat menjadi taktik pertahanan. Jika merasa terancam, rusa mungkin melompat untuk menghindari bahaya atau menyelamatkan diri mereka sendiri. Penggunaan tanduk dalam melompat Rus jantan menggunakan tanduk mereka dengan bijak saat melompat. Mereka dapat mengatur keseimbangan dan arah melompat dengan bantuan tanduk yang memanggil perhatian. Perilaku melompat ini mencerminkan adaptasi rusa terhadap lingkungan alaminya yang penuh tantangan. Kemampuan ini telah berkembang seiring waktu sebagai salah satu strategi bertahan hidup yang unik dan mengesankan. Dengan kemampuan melompat yang luar biasa ini, rusa menunjukkan fleksibilitas dan keahlian di dunia alam yang penuh dengan ancaman dan tantangan. Rusa putih yang juga dikenal sebagai rusa albino sangat langka. Hanya sekitar satu dari 30 ribu rusa yang lahir dengan kondisi ini. Mereka memiliki bulu putih dan mata merah, menciptakan pemandangan yang memukau. Rusa dan antlers, rusa jantan tumbuh tanduk yang disebut antlers setiap tahunnya. Antlers ini tumbuh dengan cepat dan berubah bentuk sepanjang musim. Pada musim gugur, rusa melepaskan antlersnya dan mereka tumbuh lagi pada musim semi berikutnya. Komunikasi yang unik. Rusa menggunakan berbagai suara dan gerakan untuk berkomunikasi satu sama lain. Mereka dapat menggunakan barks untuk memberi peringatan tentang keberadaan predator atau bahaya lainnya dan suara-suara lainnya untuk menarik perhatian pasangan atau anggota kawanan. Rusa dan saringan makanan Rusa adalah herbivora dan saringan makanan mereka yang disebut cud membantu mereka mencerna makanan dengan lebih efisien. Mereka makan berbagai jenis tanaman seperti rerumputan, daun, dan ranting. Perjalanan panjang Beberapa jenis rusa melakukan migrasi yang luar biasa panjang. Sebagai contoh, rusa kutub dapat melakukan perjalanan ribuan kilometer selama musim dingin untuk mencari makanan di daerah yang lebih hangat. Pandai berenang Rusa seringkali ditemukan di sekitar air dan dapat berenang dengan baik. Mereka menggunakan berenang untuk mencari makanan, menghindari pemangsa, atau bahkan untuk melewati daerah yang tergenang air. Kemampuan penciuman yang hebat Rusa memiliki penciuman yang sangat tajam membantu mereka mendeteksi keberadaan predator atau mencari makanan. Ini adalah salah satu alat penting yang membantu mereka bertahan hidup di alam liar. Perlindungan rusa Sayangnya, beberapa jenis rusa menghadapi ancaman kepunahan karena hilangnya habitat alaminya, perburuan ilegal, dan perubahan iklim. Upaya konservasi sangat penting untuk melindungi populasi rusa dan menjaga keseimbangan ekosistem. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam menjelajahi dunia menarik rusa. Jangan lupa memberikan like, share, dan bagikan video ini jika Anda menikmatinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!